Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Luffy Sang Pembelajar pada kesempatan kali ini kita akan coba aplikasi yang ketiga untuk aplikasi remove background sebagus apakah kualitas dari aplikasi ini yaitu aplikasi lunapik sebelum itu teman teman bisa saksikan intro berikut ini oke sekarang kita sudah langsung masuk ke aplikasi sebelumnya sudah pernah saya coba ya di video saya sebelumnya tapi saya cuma nyontohin kayak gini aja nih di edit ini kemudian transparent background nah ini kelemahannya coba ya misalnya kita klik disini ya dia gak semua pernah tuh ya jadi cuma beberapa bagian aja tapi kalau misalnya kita ganti ya nah ini dia keterikan transparent background di edit menu edit ini ya kita pilih yang baru nih ada menu auto background removal ya ini baru tuh new kan sebelumnya gak ada hasilnya lebih rapih cuman tadi pas saya coba emang lama tuh ya tekan lama kan ya mungkin dia sedang mendeteksi dulu ya backgroundnya dulu karena backgroundnya tadi nggak green screen atau nggak satu warna lah gitu ya kita tunggu nah nah ini sudah lebih bersih dibandingkan tadi kan kalau tadi cuman area doang kalau yang kita pencet transparent background tapi kalau kita pencet auto background removal nah semua backgroundnya kehapus setelah itu teman-teman bisa save gambar ini oke sekarang kita coba pakai gambar yang kayak sebelumnya ya kita pakai gambar orang dulu ya kalau orang orangnya langsung ini aja kali ya karena kalau ini udah pasti bisa lah orang copy aja bisa tadi kan kita pakai orang yang berempat ini yang harusnya lebih sulit ya dibandingkan orang satu karena kalau yang tadi pasti bisa ya warnanya kan beda-beda itu kan kita coba pakai edit kemudian auto background removal nah ini dia kalau remove bg sama yang slicer.com itu lebih cepat ya kalau yang lunatic ini kayaknya lebih lama sih kelihatannya apa website online-nya ya nah ini masih ada kelihatan dikit-kit ya ya wajar sih karena memang aplikasinya gampang aplikasi gampang biasanya gitu lah kalau mau bersih ya di Photoshop atau di Corel Draw ya gitu ya nah ini masih kelihatan ya tanah-tanahnya gitu kan setelah itu di save kita coba gambar yang lain eh hewan edit auto background removal ya ini dia masih ada yang kelihatan hijau-hijau nya tadi emang dia kan di daun gitu kan kelihatan sih hijau-hijau nya masih terlihat kurang rapi ya kalau menurut saya sih aplikasi yang ini sih ya tapi meskipun begitu ini juga bisa memudahkan kita sih untuk mengubah gambar menjadi transparan ya kita coba gambar yang lain tumbuhan ya sekarang ya ini juga masih terlihat kurang rapi ya masih ada ini ya nih bagian-bagian yang harusnya hilang tapi dia masih ada di aplikasi luar rapi kini karena emang ini juga menu baru mungkin perlu maksudnya masih di uji coba atau masih perlu disempurnakan kali ya sama yang lunatic ini karena emang ini kayaknya bukan cuman ini ya bukan cuman aplikasi yang hilang background semua bisa ya beda dengan remove background yang emang kayaknya khusus buat remove background sama yang slizer.com tadi ya oke setelah itu di save sekarang kita coba gambar yang terakhir aja kali langsung ya yang lebih ribet lagi ini nih kamera ini ya edit auto background removal iya waduh kenapa ini gambar kok begini oh makin kacau dia jadi semakin ini ya karena udah makin ribet dari gambarnya ya iya 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 gitu kan jadi emang gak bisa nih kalau yang gambar kayak gini di aplikasi lunatic coba kita lihat sebelumnya itu kan nih di remove bg ini di slizer.com ya nah ini di lunatic ya begitulah oke sekian pembahasan terkait aplikasi remove background lunatic kali ini selanjutnya kita akan coba aplikasi yang keempat ya aplikasi untuk remove background juga atau buat edit foto namanya fotor.com jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini tekan like dan juga tombol merahnya subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman nanti akan mendapatkan video terbaru dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax